Setelah 3 tahun vakum, Asian Muay Thai Championship kembali digelar. Pada turnamen kali ini, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah. Kompetisi Muay Thai tingkat Asia ini akan digelar mulai tanggal 4 hingga 9 Oktober 2015 di Jakarta. 102 petorung Muay Thai dari berbagai negara hadir di Jakarta. Mereka berkumpul memperbutuhkan tempat terbaik di 5 kategori olahraga tarung Muay Thai di tingkat Asia, Asian Muay Championship. Turnamen Muay Thai yang digelar di Hotel Twin Plaza ini adalah turnamen perdana setelah vakum 3 tahun lamanya. Terakhir digelar pada tahun 2012 di Ho Chi Minh, Vietnam. Asian Muay Championship ini dibuka Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Muay Thai Indonesia, PBMI Haritano Studio. Hadir sekit PBMI Sudirman dan Presiden World Muay Thai Federation Akacai Santosa. Untuk PBMI, kejuarannya juga menjadi perkhidmatan besar pertama sejak terbentuk ke pengurusan baru 3 tahun silam. Ya tentunya, jadi ini sangat positif. Jadi memberikan satu image ya, perspektif bahwa Indonesia sudah cukup maju di sisi olahraga muay Thai. Harapannya tentunya ini bisa memancing para atlet-atlet atau yang belum jadi atlet untuk mengemari olahraga muay Thai. Pengurus besar muay Thai Indonesia menargetkan meraih juara umum dalam kejuaraan ini. Senang sekali tidak pernah diduga bisa mengikuti kejuaraan Asia. Ya, selama ini sudah diimpikan sejak dulu. Alhamdulillah sekarang bisa juara. Hari berharap, dengan banyak kompetisi muay Thai yang digelar, maka atlet muay Thai Indonesia pun dapat semakin terpacu dan meningkatkan prestasinya. Dan hari menegaskan, MNC Group siap mendorong agar muay Thai bisa memasyarakat di Indonesia. Stefani Patricia, Rekonaldo, MNC Media, Jakarta.